Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan saya di channel rumah bibit kali ini aku akan mempersiapkan media untuk menanam hasil cangkok tiga rasa kita siapkan dulu untuk perangsang akarnya ini bawang merah kita iris-iris untuk air yang kita siapkan sekitar satu liter oke teman-teman mas guys dan pak guys ini hasil cangkok dari kelengkeng merah kalau ini kelengkeng mata lada kalau yang ini ya no ya kelengkeng pingpong oke kita akan mengkombinasikan ketiga cangkokan dalam satu pot sebelum kita tanam pastikan plastik ketiga-tiganya sudah dibuka kita akan lihat perbandingan perakaran ketiga-tiganya beda media yang kelengkeng mata lada ini saya menggunakan media tanah dicampur lumut ini ya lumayan banyak cuman medianya jadi agak keras yang kedua kelengkeng robbilungan atau kelengkeng merah ini menggunakan media ini menggunakan media mos oke ini tanpa penyiraman ya untuk cara cangkok sudah ada di video saya yang sebelumnya terus yang ketiga ini kelengkeng pingpong yang menggunakan media ada kocopit atau serbu kulit telapa jadi lumayan banyak setelah pembungkus sudah dilepas semua kita akan merendam atau dikomb dikombanyu guys dikombanyu campur bawang merah wah rakamot guys ada rakamot yuk gantiannya gantian aja guys oke dulu intinya kita rendam selama sekitar setengah sampai satu jam ini merangsang perakaran ya setelah itu kita siapkan pecahan genteng ini berfungsi sebagai pemberat dan sirkulasi air biar mudah untuk media sendiri ini campuran dari sekam tanah dan pupuk kandang yang sudah di fermentasi perbandingan 1 banding 2 banding 1 setelah itu kita masukkan cangkokan kita tempatkan sesuai yang kita rencanakan nah ini dalam satu pot saya akan rencanakan untuk tiga rasa dan nanti akan saya modifikasi saya akan tampilkan di video yang akan datang jadi ini part 1 ya di video-video yang lalu saya jelaskan cara sambung pucuk ini coba kita akan membuat bonsai dan dimodifikasi supaya beda dari yang lain ini baru ekspendiment guys jangan lupa yang belum subscribe segera subscribe ya agar channel ini bisa terus berkembang dan berinovasi jangan lupa daunnya di kurangi guys dengan dirempesi guys ini mengurangi banyaknya penguapan jadi nanti tunas-tunas baru akan segera muncul dan keluar ini mau dibuat model apa masih rahasia ya guys ya sampai jumpa di video setelah itu disiram dengan menggunakan cairan air yang sudah dicampur bawang merah tadi jika masih kurang bisa ditambah dengan air yang lain oke guys ini eksperimen dari rumah pipit jangan lupa saksikan terus dan jangan ketinggalan video-video terbaru saya ditunggu kritik dan sarannya salam hijaukan bumi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati